Yo, yo, yo guys, welcome back to my channel, it's Plastic Pinion here, it's not just plastic, it's Plastic Pinion Oke, hari ini, kali ini kita akan bahas soal chasis, ya chasis, udah lama Plastic Pinion ngutang Untuk bahas soal chasis ini, kenapa sampai hutang? Karena untuk ngumpulin chasis-chasis ini tidak mudah ya Butuh perjuangan darah dan air mata, wuh, lebay Jadi, sampai saat ini Plastic Pinion belum punya semua chasis, ya Tidak semua chasis berhasil dikumpulkan Kenapa? Karena beberapa chasis itu sangat rare, ada dikit yang rare, super rare bahkan Dan kalau misalnya Plastic Pinion mau beli, mau cari, maka itu akan jadi, akan perlu ongkos yang luar biasa besar, ya Nah, disini Plastic Pinion gak bisa langsung direct gitu ngomongnya, pasti karena apa? Karena soal chasis ini, bahasannya banyak banget ya Jadi, akan ada, Plastic Pinion akan pakai contekan sedikit disini Apalagi ya, oh iya jangan lupa ya guys, pertama sebelum kita mulai, tolong itu di subscribe dulu channel kita Untuk support Plastic Pinion, supaya tetap menghasilkan konten yang bisa rekan-rekan lihat, bisa teman-teman nikmati ya Dan bisa berguna buat kita semua Kemudian, notifikasi bellnya dihidupin Supaya kalau seandainya Plastic Pinion bikin video baru, bisa langsung dapat notifikasinya, teman-teman, oke Nah, oke Nah, sebelum itu juga kita akan pertama ya Chasis itu apa? Chasis itu adalah Ya, buat yang belum tahu, yang namanya chasis itu yang mana Kalau ada mobil, maka Sebuah mobil itu contohnya ini ya Ini Black Saber, belum selesai ditambahin stiker Ini body Maka chasisnya yang ini Mungkin beberapa teman-teman yang baru mulai main, belum tahu yang mana chasisnya Sama seperti mobil pada umumnya, mobil yang kita biasa pakai itu, itu pasti ada chasisnya Nah, chasis itu ya ini Yang bagian bawah ini, tempat dia naruh baterai ya Mesin, baterai, ban, nempelnya di situ juga Itu namanya chasis Dan bumper, itu juga bagian dari chasis ya Nah Jadi perkembangan chasis dari Tamiya sendiri ya Minim 4WD, terutama ya Saya nggak bahas, di sini Plastic Pinion nggak bahas Wild Seri Wild, dan seri apa RV Juga Formula 1, tidak dibahas Kita bahas hanya untuk Tamiya Mini 4WD yang dilarikan di track Oke, Wild juga lari di track ya Di track yang pakai roller Ada nggak Wild pakai roller? Nggak tahu ya Oke Nah, jadi di situ udah lama ya Sejak awal-awal tahun, sekitar tahun 80-an, 86 mungkin Tamiya itu release chasis itu Chasis yang ada pakai rollernya ya Nah Terus, chasis pertama yang dikeluarkan adalah Type 1 Kita buka contekannya mulai di sini Type 1 chasis Plastic Pinion nggak punya chasisnya Tapi bentuknya seperti ini guys Ya Oke Ntar diterangin Nah, etat terangkan lah Ini dia bentuknya chasiswa Type 1 Tidak ada lubang sama sekali Hanya ada di sini Lubang roller satu biji Kemudian belakangnya, tengah-tengahnya nggak ada Tidak ada Apa ya Grill Untuk mendingin Motor Atau dinamo Begitu Ini Type 1 Setelah Type 1 Keluar lagi Type 2 Maka Type 2 itu Bentuknya Ini plastik pin yang punya nih Kalau Type 2 nih Type 2 Keluar lah Ini dia Type 2 Ini kenapa masih bentuknya begini Karena plastik pin yang tidak ikhlas Untuk melepaskan Dia dari Ininya Dari catakannya Ini Plastik pin yang ambil dari Kid Avanter Junior 30 tahun ya Anniversary Kalau dicopot rasanya sayang banget ya Karena plastik pin yang mempertahankannya dalam kondisi mint Ini dia Type 2 Meskipun namanya Type 2 Lobangnya ada 6 ya Itu Type 2 Oke Ini juga termasuk sel-selama Kemudian Setelah Type 2 muncul Type 3 Type 3 itu biasa ada di mobil-mobil seri Dash Warrior Termasuk Itu ya Dash Warrior Apa lagi Nah kembangan dari Type 3 ini adalah Truckin Truckin itu Truckin Tulisannya True Skin Bacanya Truckin Itu seperti Jolly Joker yang lama Sunny Shuttle yang lama Itu semua pakai Truckin Di samping sini ada tambahan untuk kuncinya Ini bentuk sasisnya Type 3 Lobangnya 3 sesuai dengan namanya Type 3 Setelah Type 3 Muncul lagi tuh Sasis Dengan nama Type 4 Plastik pin yang disini punya nggak Type 4 Sasis Punya ya Punya saudara-saudara ternyata Nah ini bahkan lebih parah daripada yang Type 2 tadi ya Type 2 tadi itu tidak lepas dari cetakannya Kalau Type 4 Plastik pin ini bahkan tidak keluarkan dari plastiknya Kit ini dari Egress Junior Dan ini sangat vintage teman-teman Harganya mahal Jadi lebih nggak ikhlas lagi untuk dilepas dari railnya Dari cetakannya Ini Type 4 Type 4 itu lubangnya ada 4 Dan agak panjang-panjang gitu ya Kelihatan kan Nah depannya juga ada lubang 2 ya Kelihatan kan Oke ini Type 4 Ini sangat vintage juga ya Setelah Type 4 Muncul lagi Type 5 Bentar Kita lihat Type 5 Ini plastik pin ini juga nggak punya sasisnya Type 5 itu seperti ini Mirip dengan Type 4 Tidak ada lubang Di sini ada lubang 2 di belakangnya nih Apa namanya Tempat motornya Dia cenderung agak melebar Sampingnya Ininya ya Untuk roll-roller sampingnya itu Agak lebar begitu Seperti sayap Delta gitu Warnanya hijau Tua Itu tadi Type 5 Setelah Type 5 Apa lagi Oh iya Sebelumnya sebetulnya ada Zero ya Sasis Zero Sasis Zero itu di Avant Avant 2001 Junior Avant 2001 Kemudian juga Avant Junior Terus juga Apa lagi itu Astut Junior Super Astut Junior Kemudian Pearl Super Astut Pearl Special Apa namanya istilahnya Iya Pearl Special ya Sasis Zero seperti ini Dulu Teman-teman Ini adalah andalan Buat race Pada masanya ya Kenapa? Karena Kenapa Sasis Zero namanya? Sasis Zero itu Dinamakan Zero Karena dia itu Beratnya itu sangat ringan Maka ibaratnya Zero Beratnya itu ringan sekali Ini jadi andalan Tapi kelemahannya Ini juga gampang patah Jadi dulu Ini yang paling Wah Paling berat Untuk di Ini ya Paling Dilapis-lapis ya Zaman itu Gitu Ini Sasis Zero Cukup Vintage Juga Setelah Sasis Zero Ada lagi FM Sasis FM itu Kita tahu Contohnya itu Mana FM 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 Itu Super FM Ini dia FM Nah FM ini Dapatnya dari mana? Ini kit Yang juga Super langka juga Nggak super Tapi langka ya Kit ini Neo Burning Sun Dia pakainya FM Sasis Sasisnya itu Kesannya kaku ya Gitu Nah Dari kit ini Ini kit juga Rare juga Jadi Akhirnya Selain memperkenalkan Sasis Pasti pinnya juga jadi Ini ya Nge-review kit juga Jadi ini ya Karena memang Ini kit Kit lama juga Ngedapetnya juga Nggak gampang Ingat Penuh darah dan air mata Kemudian Setelah itu Ada lagi Sasis Ini masuk seri Super One Super One Ingat Go Red Suh dan Go Ya Dengan Sabernya Magnum Kemudian Sonic Ini dia Sasis Super One Super One itu Sebetulnya Punya kemiripan Dengan Apa ya Zero ya Kurang lebih ya Sama-sama apa Sama-sama rapuh Depannya Kira-kira Seperti itu Setelah Super One Muncul Super FM Super FM itu Ini Super FM Super FM ini Broken Gigant Teman-teman Sasis Broken Gigant Itu Super FM Dia kembangan Dari FM Sasis Dia tidak lagi kaku Seperti FM Lebih Bagus ya Buildnya Super FM Ini jadi andalan Race Untuk Nanti kita bahas Andalan apakah itu Setelah Super FM Muncul Super TZ Super TZ Super TZ Itu ini Cyclone Magnum Contohnya Cyclone Magnum Grahatannya Juga masih pakainya Super TZ Sasis seperti ini Bentuknya Ada issue Ada masalah Di Super TZ Yang Cyclone Magnum TRF Yang lama Itu Dia yang warna hitam Sasisnya rapuh Lama-lama ya Setelah sekian lama Itu jadi rapuh Padahal gak dimainin Itu kasusnya Seperti itu Kemudian setelah Super TZ Muncul lagi Super X Super X Super X itu Sasisnya itu Contohnya dari Max Breaker Super X Begini Sasisnya Dia mulai Menganut sistem Motornya Ditaruh di bawah Keluar motor Masuk motor Dari bawah Gitu Ini Super X Oke Setelah Super X Ada juga VS Bukan Super XS ya Tapi VS Zulan VS Sasis Contoh VS Sasis ini Dari seri hewan VS ini Sekarang mulai booming lagi Pakai VS VS ini Bisa di reverse juga Dibalik Jadi begini Jalannya Untuk STO Biasanya Standard Tamiya Original Banyak dipakai Sekarang Mulai banyak dipakai lagi VS Termasuk Lama ya VS Setelah VS Super TZX Nah ini Plastik Pinel Tidak punya Sasisnya Super TZX itu Mirip dengan TZ Ini Ya Mirip banget ya Perbedaannya apa? Perbedaannya ada disini nih Di depannya itu Bember depannya Ada Tempat mur Satu lagi ya Gitu Ini kan gak ada Ini ada Tuh Gitu Nah Itu perbedaannya Oke Super TZX Sudah jelasin Kemudian Muncul lagi Super XX Super XX Ini adalah lanjutan Dari Super X Perbedaannya Bisa kelihatan kan Ini Super X Ini Super XX Lebih banyak Lubang untuk mur Kemudian Selebihnya apa? Gak ada sih Gak banyak perbedaan mencolok Lebih banyak lubang aja Gitu ya Gitu ya Ini juga lebih kokoh Dia dibuatnya Kalo ini kan Tipis By the way Ini sasisnya karbon Tamiya itu Ngeluarin sasis itu Ada yang seri Ada Biasanya ada Yang karbonnya Seri karbon Gitu Kemudian Setelah Super XX Muncul lagi Super 2 Ini adalah Kembangan dari Super 1 Super 1 Super 2 1 2 Lihat Mirip Berbeda di Roller stair depan Bumper depannya Lihat beda Switchnya Switch on off nya Beda juga Kalo ini sistem geser Super 1 Yang ini sistem puter Selebihnya Ya kurang lebih sama sih Gak banyak perbedaan Gitu Tuh ya Kecuali dia Bagian Ininya ya Untuk Wadah Motornya Wadah Dinamo nya itu Kalo Super 1 Itu Dia Main Satu Jadi satu Gitu Kalo ini Dia terpilai Terpisah gitu Susah mau Ngejelasinnya Karena gak ada Contohnya juga Tapi anyway Intinya itu Oke Super 1 Super 2 Udah Kemudian kita Beranjak ke Seri modern nih Yang modern ini Dimulai dari MS Tamiya mengeluarkan MS Ya Ini dia MS itu Mengandalkan Motor Dengan Dual Chaff Kemudian Dia begini ya Letakkan di tengah Biasanya Tamiya itu kan Pake Shaff Penggerak Di pinggir Ya Kalo ini Dia gak Dia pake Dual shaft Gitu Nah Gitu kira-kira Gitu Ya Setelah MS Muncul lagi MA Nah MA Itu sama Seperti MS Sama-sama Tengah Tengah juga Dengan Konfigurasi Mirip Cuma bedanya Dia ada Tambahan Ininya Dan dia Lebih kokoh MA itu Lebih kokoh Lebih Apa ya Rigid Lebih kaku Dan Cenderung Lebih Berat juga Tengah Terus Terus terang Plastik Plastik Ini Lebih suka MA Daripada MS Karena MA Itu Lebih mudah Untuk Ngelepasin Nah Tutup motornya Lebih mudah Untuk Ngelepasin Sistemnya Itu yang Bagus Kalau MS Tengah Begitu MS Agak sulit Ngelepasin Karena harus Pakai tekan Sama tekan Sini Gitu Terus Muncul lagi Apa AR Sasis AR Nah Ini dia Sasis AR Sasis AR Ini Motornya Di belakang Dibuka Tutupnya Dari Bawah Dari Bawah Sini Buka Tutupnya Motornya Kemudian Boxnya Ada di Dalam Lewat Sini Gitu Jadi Ini Minim Maintenance Kalau Misalnya Kita Cuman Perlu Ganti Motor Bersihin Motor Itu Cukup Buka Dari Sini Banyak Ganti Bateri Dari Sini Gak Perlu Buka Body Gak Perlu Buka Gearbox Blablabla Gitu Cukup Dari Bawah Semuanya Gitu AR Oh By the way Ini Sasis Favoritnya Plastic Pinion Terakhir Muncul FMA Front Motor Advanced Mungkin Maksudnya Ini Mirip Dengan FM Super FM Perbedaannya Ada di Roller Stainya Yang jauh Lebih Banyak Samping Sampingnya Juga Ada Lebih Tough Lebih Mantep Dan Lebih Modern Tentunya Gitu Nah Terus Pembahasan kita bisa lebih panjang lagi Ini kita cukupkan dulu disini Itu dia tadi sasis-sasis yang berbeda dari Berbagai ini ya Berbagai Mobil ya Dari berbagai zaman juga ya Nah Bisa dilihat disini Tuh Ini Udah ngacak ya Tapi Dan kalau mau ditaruh disini Mau ngumpulinnya juga Nggak gampang Lihat aja tuh Karena sebetulnya banyak sasisnya tuh Yang bisa kita taruh di layar begini ya Kira-kira ya Nah Tuh Ya Sasis Tamiya Mini 4WD tuh banyak banget Tep Tambahin Mau tambahin lagi Nah Yang mana yang terbaik Nantikan video selanjutnya Semoga berkenan Semoga Berguna Bermanfaat Sebagai pengetahuan Selanjutnya Plastik Pinien akan membahas Yang mana sasis terbaik Untuk dipakai pada saat Race Nantikan video itu Jangan lupa subscribe Ingat ya Notifikasinya hidupin Terima kasih sudah menonton Keep supporting Plastik Pinien Keep on running Keep on Healthy And keep on dreaming guys Plastik Pinien Out for now Bye Seng 3 3